Jadi identifikasi fasilitas Nah mungkin ini saya Saya rasa saya sudah cukup banyak Berikan Masukan-masukan saya Mungkin Ya disini yang Data-data sebelumnya yang memperlihatkan Yang saya ceritakan tadi bagaimana Pak Henggi dan Pak Kobar mengakibatkan efisiensi Mungkin disini Terusnya, oh ya Silahkan kalau melihat bagaimana kita Mengimplementasikan, saya rasa sudah cerita Sampai kita Mendapatkan rooms layout itu tahapan Yang cukup Di belakang setelah diskusi yang panjang Dan harus dapat persetujuan Lagi dari user Tahapan awal Pembangunan jadi lambat sekali karena Desain tersebut Oh ya ini mungkin Efisiensi desain Peralatan juga Tadinya cuma berapa ribu Setelah dirombak total Kita berdiskusi panjang Menjadi Menjadi banyak sekali Gitu ya F-flors Ini masih salah nih Ini 70 Jadi dari tadinya harusnya rumah sakit itu Hanya 40 ribu meter persegi Akhirnya bengkak bukan 70 ribu Ini data yang agak kuno Tambah terus-tambah terus 80 ribu akhirnya kalau dilihat total Betul hanya 100 ribuan Sama area-area Markir dan seterusnya Failure mode and effect analysis Harus dilakukan Mungkin saya skip Karena kita harus Desain Benar-benar Sehingga nanti Kira-kira dengan desain Seperti ini Dampaknya terhadap Kegagalan Service kita Nanti seperti apa Itu mesti diskusi juga Ya saya enak ngomongnya Tapi Waktu diskusinya juga Capek sekali IT system juga Mesti diakomodasi dengan baik Controlling dari proyek Nah mungkin disini Saya udah cepat-cepat kasih Pak Hinggi Soalnya Ah silahkan Pak Hinggi Nanti kalau kebanyakan piramid Itu bagiannya Pak Koba Masih Saya bagian yang terakhir Kebetulan Keahlian saya adalah Baja Bangunan Tahan Baja Tahan Gepang Tapi Guru saya ada disini Itu disini Jadi Dia banyak Menjemangati saya Sekolah Di luar negeri Kita sama-sama Adil dari Damsat Kemudian ada Pak Wijaya juga Jadi Desain kriteria kami adalah Bagaimana Membuat Bangunan Yang Tahan Gepang Karena Dari saya pulang Tahun 97 Sampai sekarang Itu saya keliling Ke Aceh 2004 Sebagai Kelawan Karena kita Orang-orang struktur Kita pengen Lihat bangunan Hancurnya Tsunami Bagaimana Bagaimana Sampai Gepang Dan tidak Malah Ada Rumah Sakit Yang Survive Jadi Makanya Kita Kebetulan Saya Enggak Ngerti Kita dipanggil Di Projek Ini Dan Dibuat Bangunan Yang Tahan Gepang Jadi Kita Bikin Fakultasnya Tahan Gepang Tapi Dengan Bangunan Biasa Saja Baja Dan Beton Tapi Di Rumah Sakit Kita Bikin Bukan Biar Pake Base Isolation Jadi Getaran Gepang Yang Masuk Kedalam Gedung Akan Kita Kurangi Jadi Dengan Cara Itu Baka Rumah Sakit Akan Berfungsi Peralatan Yang Ratusan Milyar Tentang Berfungsi Walaupun Gepang Besar Terjadi Jadi Di Saat Kita Ada Tahan Gepang Ini Dia Dia Ada Di Setiap Bawah Dari Kolom Ini Kita Pasang Karet Sangat Mudah Dibeli Bisa Dari Jepang Bisa Dari Malaysia Bisa Dari New Zealand Dan Ini Sangat Penting Jadi Kemarin Waktu Ada Gempa Banten Jakarta Rumah Sakit Evakuasi Rumah Sakit Kita Cuma Dokternya Marah Kita Harus Evakuasi Karena Mereka Punya WA Dokter Kita Sekarang Kini Bangunan Gak Apa Gitu Kalau Mau Dibangkasih Silahkan Itu Keputusan Management Tapi Dibangunan Gak Apa Dan Ternyata Setelah Kita Periksa Bangunan Kita Gak Masalah Waktu Itu Kita Di Depok Kena 3,5 Skalar Magnitude Seperti Itu Jadi Di Serang 7 Di Kita 3 Nah Kenapa Kita Pakai Base Isolation Kenapa Kita Kalau Sudah Sudah Lihat Kita Punya Kode Gempa Di Tahun 80 Ada Tahun 2000 2010 Dan Sekarang Mau Keluar Gempa Tambah Lama Akselerasi Gempa Kita Tambah Lama Tinggi Kenapa Tinggi Karena Banyak Kejadian Gempa Besar Apa Pengaruhnya Kepala Gedung Kita Kalau Akselerasi Tinggi Kita Punya Gaya Lateral Lebih Besar Lagi Kalau Gaya Lateral Lebih Besar Tulangan Tulangan Kita Tambah Besar Saya Tanya Waktu Itu Sama BMKG Ini Naik Terus Desain Siapa Tahan Cost Nya Nanti Siapa Per meter Perseginya Kita Lagi Insinyur Sipil Di Barang Sama Owner Tulangan Tambah Baja Kenapa Dengan Menggunakan Base Isolation Kita Memurangi Tulangan Jadi Tulangan Kita Barangkali Kalau Setuju Saya Belum Bicara Sama Teman-teman Struktur Di ITB Tulangannya Hanya Perlu Gaya Gravitasi Aja Jadi Kita Tidak Usah Tambah Tulangan Jadi Pelajaran Dinamika Struktur Apa Gempa Itu Kita Hapus Gara-gara Kita Pake Base Isolation Kita Kayak Batu Di Atas Satu Karet Kita Selesai Menjelesaikan Biayanya Murah Base Isolation Setelah Rama Saya Bertemu Sama Profesor Kelly Dia Salah Satu Orang Yang Dari Surabaya Kita Ketemu Dia Yang Mengembangkan Sistem Base Isolation Tahun 70 Itu Biaya Cuman 10% Bahkan Di rumah Sakit Kita Orang Miskin Ugi Tapi Pengen Dia Pake Base Isolation Biaya Jadi 5% Kemarin UGM Juga Meniru Kita Cuman Timnya Kurang Kuat Menegosiasikannya Dia Dapat 35% Dari Harga Total Bangunan Jadi Kemampuan Kita Bernegosiasi Dengan Asitek Dengan Owner Dengan User Dan Menor Itu Sangat Penting Buat Membangun Rumah Sakit Ini Poin Nomor Satu Jadi Kalau Satu Jakarta Itu Kena Gempa Skala Sembilan Yang Didebat Didegung Demukan Fasilitas Rumah Sakit Yang Akan Tetap Berfungsi Yang Mana Gitu Gak Ada Jadi Kita Coba Rumah Sakit Kita Tetap Berfungsi Mudah Mudah Saya Gak Tahu Gempa Itu Datang Kita Baru Satu Tahun Dia Berdiri Tiga Tahun Dia Kena Gempa Yang Tiga Setenah Magnitude Mudah Mudah Dia Bisa Survive Yang Besar Dengan Kena Gempa Skala Sembilan Magnitude Rumah Sakit Kita Akan Ber Goyang 60 cm Ke kiri Dan ke kanan Kedepan Dan ke belakang Jadi Seperti itu Yang Kita Desain Kemudian Kita Dengan Pakai Base Assuration Gempa Bumi Melihat Bangunan Dilihat Dari Energinya Jadi Kalau Kita Bikin Bangunan Sangat Kaku Seperti Reaktor Nuklir Dan Gempa Bumi Melihat Ini Adanya Goyang Harus Gue Lepasin Ke Bangunan Tambah Besar Tapi Kalau Dia Melihat Bangunannya Kayak Apa Pakai Base Selesa Dia Melihatnya Bangunannya Lemah Jadi Kalau Lemah Dia Cuman Bergoyang Santai Jadi Energi Yang Masuk Ke Bangunan Itu Menjadi Rendah Jadi Ketiga Adalah Kita Dikampling Tanah Dengan Bangunannya Jadi Kita Lepas Jadi Kalau Sudah-sudah Mau Bikin Yang Dipak Lumpah Barang Kalian Sudah-sudah Harus Lihat Up Jadi Ada Rumah Yang Dikasih Balon Jadi Detach Antara Fondesi Dan Rumah Itu Yang Paling Top Sekarang Jadi Kalau Mau Tahan Gempa Tahan Banyak Kalau Dibakar Ya Rusak Karena Asap Ya Susah Tapi Kalau Masalah Gempa Dia Dikampling Kemudian Tadi Karena Dia Energi Masuk Karena Kita Kemudian Yang Mudah Seperti Seperti Punya Bisa Isolisi Jadi Apa Akselerasi Yang Masuk Kebangunan Kemudian Ini Semua Pengecil Interstory Drive Ini Barangkali Teman-teman Struktur Yang Senang Akselerasi Besir 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 Standar Waktu Kita Menentukan Ini Biasanya Kita Kasih 10% Dari Gravitasi Untuk Kebangunan Terang Ini Semua Kecil Gara-gara Kita Pake Besir Isolisi Kemudian Kita Meningkatkan Periode Struktur Jadi Biasanya Periode Struktur Berapa 0,1 Detik Per Per Tapi Kalau Apa Kita Pake Besir Kita Taruh Bisa Periode Sampai 4 Detik Jadi Kalau Ditaruh Di Periode 4 Detik Itu Gumpa Sebesar Apapun Dia Bergerak Santai Jadi Ini Yang Sebenarnya Bangunan Seperti Ini Yang Kita Perlukan Di Indonesia Ini Tadi Udah Dibahas Sama Pak Budiman Ini Adalah Koridor Logistik Koridor Staff Koridor Pasien Dan Ini Kuning Ini Ada Tempat Pasien Dan Keluarganya Bisa Berlalu Lalang Tapi Sisanya Kita Batasi Dan Ini Kita Terlalu Base Isolation Di Sini Di Bawah Di Basement Tapi Dicampur Dengan Itemnya Dari Pak Koba Di Di Sini Ada Tangki Penjenihan Air Kita Ada Kita Di Rumah Sakit Kita Ada Pipa 4 air Bersih Dan 8 air Kotor Itu Gara-gara Dokter Ada Air Bersih Ada Air Bersih Recycle Ada Air Osmosis Ada Kita Harus Bagaimana Yang Infeksi Kita Bisa Bersihkan Infeksinya Kemudian Airnya Dipakai Lagi Bagaimana Air Dari Lep PH Rendah Kita Netralisasi Kita Kemudian Kita Punya Energy Center Jauh Jauhkan Dari Gedungnya Supaya Suara AC Suara CNS Kita Bisa Indari Dan Disini Sebenarnya Ada Kereta Kita Dipinggir Satu Stasiun Jadi Sangat Berisik Kereta Jabodantabek Yang Tiap Lima Menit Atau Tiap Dua Menit Akan Lewat Dari Pagi Sampai Pagi Lagi Karena Malam Kereta Barang Datang Untuk Ke Indosemen Dan Sebagainya Kemudian Kita Lihat Semua pasien Kita taruh Di atas Apa Namanya Rumah Sakit Ini Kita Membuat Transportasinya Vertikal Sehingga Mudah Kita Mencapai Berbagai Arah Ada 23 Lid Baju Kotor Sendiri Pasien Akan Turun Sendiri Baju Bersih Sendiri Kanan Masuk Sendiri Ke Ruang Perawatan Dari Dapur Di bawahnya Jadi Kita Coba Ini Apa Mempunyai Vertikal Yang Namanya Transportasi Vertikal Kita Juga Airnya Recycle Di sini Semua Air Ditampung Air Hujian Ditampung Dan Kita Bersihkan Dan Kita Pakai Buat Flush WC Untuk Sementara Flush WC Dan Menyiram Tanaman Jadi Kalau Kita Ada Teman Kemarin Dari Green Buildings Indonesia Mengaudit Ini Sudah Dapat 21 Poin Tinggal Kita Pasang Pohon Pohon Di luar Aja Kita Akan Bisa Terangkali Ini Rumah Sakit Yang Dirinya Mungkin Dijelaskan Yang Terhadap Kereta Itu Kan Meredam Dia Meredam Suara Kereta Karena Kita Pengen Pasien Di RSUI Tenang Tidak Mendengar Suara Kereta Bulat Balik Dan Kemudian Di Apa Di Seberang Di Di Sebelah Sana Sebelah Layar Belakang Itu Ada Jalan Tol Jalan Tol Ke Cineri Yang Kita Minta Sama Jalan Tol Sulu Ke Bawah Tanah Jadi Dia Menggali Tanah Di Bawah Tanah Ugi Yang Dibebasin Berencacar Yang Yang Bebasin Orang Ugi Juga Kalau Sama Masyarakat Tidak Mau Tapi Rektor Ugi Dia Suara Suara Mobil Kita Coba Hilangkan Supaya Pasien Menjadi Senang Karena Tadi Teman Saya Hari Selesai Jadi Teman Itu Dia Mengesalkan Sekaligian Pasien Tenang Pasien Sif Di Promosi Itu Menyebalkan Buat Kita Ingenier Yang Enggak Habis-habis Kerjaan Tidak Selesai Selesai Ya Ini Yang Kita Olah Juga Kita Coba Semua Peralatan Kita Digital Kenapa Digital Karena Kita Bisa Menghilangkan Ini WC Radiologi Jadi Kita Tidak Cuci Film Tidak 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 Keluar Dari Masak Tidak Saudara Bisa Bawa Sini Dan Bawa Rumah Ini 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 Jadi Ini Jadi Kita Coba Bikin Rumah Sakit Bukan Hanya Tahan Bebat Tapi Tahan Disaster Jadi Kita Punya Jenset 6 Megawatt Jenset 2 Megawatt Tapi Ada 3 Jadi Kita Bisa Hidup Kalau ada Power cut Dari PLN Selama 7 hari Kenapa 7 hari Karena Biasanya Kalau Gumpa Besar 7 hari Itu Masa Yang Sangat Kritis Dimana Rumah Sakit Itu Harus Hidup Tanpa Ada Bantuan Dari Luar Jadi Ini Kita Punya Bisa Situasi Sebuah Tahan Gempanya Ini Elektriknya Kita Punya Dan Air Kita Punya Recycle Water Untuk Sementara Pak Pover Bisa Menghasilkan Recycle Water Yang Kurang Lebih Sama Kualitasnya Sama Dengan Air Minum Kita Terima kasih Saya Mau Melengkapi Aja Kita Kagum Dengan Bangunan Ini Bangunan Tua Tahan Gembang Kita Juga Ternyata Selati Amati Yang Aneh Yang Hebat Tiga Bangunan Piramid Tadi Satu Garis Dan Di Kita Pun Antara Mendut Pawan Dan Burau Burau Satu Garis Jadi Sini Kita Diskusi Oh Ternyata Kalau kita Bangun rumah sakit Pengukuran Mesti Akuran Jadi Kita Lakukan Pengukuran Lapangan Kemudian Kita Melakukan Soil Mekanik Test Supaya Nanti Konsultan Mendisian Fondasinya Tepat Karena Kita Tahu Soal Pertis Mengetapkan Orientasi Arah Kemudian Kita Melakukan Amdal Yang Menyedihkan Ternyata Ui Tidak Punya Amdal Jadi Yang Pertama Punya Amdal Di Ui Rumah Sakit Dan Fakultas Yang Lebih Selakan Lagi Saya Pesentasi Kekurahan Kekurahan Pertanya Pak Kakek Saya Jual Tanah Tahun 70 2000 Perak Dijajikan Jadi Pegawai Ui Wah Sekarang Tidak ada Anak Turan Saya Kok Tanya Ke Saya Tapi Kenapa Pak Pengalaman Kita Satu-satunya Bangunan Di Ui Yang Punya Dampak Dampak Berdampak Ke Ijin Baik Ijin Operasional Ijin Ternyata Banyak Ke Ijin Rumah Sakit Oke Kemudian Juga Kita Amati Bangunan Tua Yang Tadi Ini Tas Mahal Dua-duanya Jalan Gempa Tahan Gempa Ternyata Bangunan Simetris Jadi Kita Ingin Bangunan Tahan Gempa Tapi Gak Suga Simetris Jadi Pakai Resistual Berikutnya Kita Pelajari Juga Ini Bangunan Rektoran Ini Ramana Sama-sama Bentuk Yang Bersama Dan Sini Kita Pelajari Bosannya Bangunan Indah Tapi Pemeliharannya Susah Satu Genteng Wicopot Ini Satu Bukan Harganya 60 Juta Karena Mesti Sewa Scaffolding Dan Sudutnya Penting Jadi Kita Pelajari Kemudian Juga Dengan Dua Bangunan Selain Pemeliharaan Sulit Koridurnya Pun Di Dalam Jadi Perlu Pencahayaan Listrik Oleh Karena Itu Mas Sakit Kita Tadi Pak Budiman Berlantri Koridor Tiga Koridor Tapi Kita Supaya Pemeliharaan Mudah Di Itu Ada Koridor Di Luar Memudahkan Pemeliharaan Oke Ini Prinsip Engineering Jadi Kalau Tadi Pak Heki Bilang Kalau Mau Menghitung Bangunan Kalau Rancangan Terjadi Atas Kebawah Supaya Menentukan Fondasi Tapi Kalau Membangun Dari Bawah Keatas Mungkin Nanti Generasi Anak 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 Bisa Dari Atas Kebawah Mudah Mudah Konsep Membangun Dari Atas Kebawah Kalau Kita Masih Bawah Keatas Oke Berikutnya Ini Selalu Kita Makanya Pak Heki Dan Saya Menghire Frax Graduate Ke Kita Tekankan Ini Anda Sebagai Engineer Mesti Punya Kriteria Epic Yang Kita Tekankan Selain Efektif Efficient Etical Semua Engineer Harus Punya Etik Kemudian Pay Obat Produktif Dan Kita Tekankan Di Pang Jual Ini Sangat Susah Yang lain Saya Kira Mahasiswa Di DB Semua Mempunyai Ini Epic Tapi Di UI Yang susah Ini Yang dua Ini Di UI Tapi Di DB Enggak Bukan Sampai 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 Oke Berikut Saya Kembali Ke 45 kita bahwa sambil kita bekerja ada banyak predator gitu ya dan predator ini bisa macam-macam predator dia bahkan bisa kita sendiri, oleh karena itu kita mesti fokus pada best achievement kemudian dalam segala hal kita harus punya justifikasi daripada semua tindakan dan keputusan-keputusan yang kita ambil dalam desain pun ini harus ada justifikasinya dan harus ada dasar legal dokumennya, referensi dan seterusnya, fakta-fakta jadi sekarang kita harus melakukan segala sesuatunya sebanyak mungkin berbasis pada evidence dan juga harus yakin pada kemampuan kita sendiri, ini harus kalau tidak kita diinjek-injek terus sama orang lain dari luar sana dan harus mau untuk bayar harganya kalau mau dapat barang yang bagus gitu, jadi gak bisa dapat barang bagus kalau kita gak bayar layarannya ini bisa pengorbanan dan seterusnya dan seterusnya kesimpulannya adalah kita harus kalau membangun itu memahami purpose daripada proyek sehingga kita bisa melakukan maturasi daripada konsep-konsep daripada proyek karena pada tahapan-tahapan awal misalnya ada idea awal itu tentu sangat tidak matur jadi kita harus bisa memahami dengan benar supaya bisa melakukan maturasi konsep dan kemudian sertakanlah unsur-unsur otoritas dan ini maksudnya saya mau mengatakan rektor kami pada waktu itu pada waktu kita membangun yang masih rektor kami sekarang itu punya sense of ownership yang sangat tinggi dan membantu kami sense of ownership bukan berarti ingin dapat sesuatu dari proyek tapi dia ingin betul-betul proyeknya jadi berhasil dengan baik dan ada kemauan untuk berkorban untuk proyek supaya bisa memberikan support untuk mempermudah implementasi daripada proyek juga kita harus menyertakan human resources yang terbaik dan yang paling cocok kalau saya ditanya senang gak Pak Hengki dan Pak Koba berada di proyek itu capek sama seperti Pak Hengki juga capek sama saya kita berantemnya gak kurang-kurang gitu tapi kita adalah orang yang punya purpose yang sama dan itu yang menjalin kami menjadi dekat tapi kalau mau melihat karakter karakternya berbeda banget gaya dokter kan saya suka bilang kalau Pak Hengki bilang menafik loh gitu ya walaupun kita lagi marah kelihatannya tenang gitu ya kayaknya Pak Hengki kenapa Pak Hengki sebenarnya dalam waktu udah jengel banget kalau yang ini marah marah luar beneran yang sini gak gak suka gitu tapi semuanya itu harus kita bisa atasi dan mengutamakan ini appropriate human resources dan talent-talent yang memang cocok jadi jangan berbasis kepada like and dislike dari karakter kita apa yang bisa dikontribusikan pada proyek dan memang integritas sih gak usah ditanya lagi tapi apakah karena dia njebelin buat saya dulu-dulu orang lain njebelin ya buat temen-temennya Mbak Hengki pasti tahu Mbak Hengki menyenangkan tapi orang pertama itu terkaget-kaget gitu ya atau yang menyenangkan atau gak anyway ini betul-betul harus appropriate human resources kita harus tangkep benar-benar kalau kita pakai like and dislike hasilnya bisa disaster nanti gak keruk-keruan jadinya dan dengan jeli kita harus mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan daripada konsultan dan kontraktor begitu kita mengidentifikasi ada yang gak beres kalau mereka cepat ambil langkah backup plan untuk mengatasi kelemahan mereka termasuk melaporkan kebapunas disemining the need for excellence ini juga kita harus bisa membangkitkan kebutuhan untuk kita bisa mendapatkan excellence supaya kita mendapatkan dukungan dari semua orang yang harusnya memberikan dukungan pada kita jadi staf pengajar apa segala macam ekspert-ekspert itu begitu kita komunikasikan kita ingin membangun sesuatu yang seperti ini begitu mereka semangat terjun langsung duduk sama-sama membangun bersama kita dan ini yang kita lihat salah satu yang support betul-betul dengan sincere ikut adalah keahlian dari profesi ahli jantung itu bisa 8 orang 4 orang datang sementara yang lain dengan skeptik melihat apa sih mau bikin apa mau bikin rumah sakit jadi saya gak nyerah saya tidak mau datang akhirnya fasilitas tempat mereka gak terlalu bagus kecil ya ujung-ujungnya pas jadi ngiri nah ya kita bilang habis dulu kita gak dapat masukan dari Anda dan mungkin kegagalan kami untuk menyampaikan ke mereka ya tapi apapun itu support dari semua orang yang akan terlibat di rumah sakit penting sekali supaya kita mendapatkan excellence lalu harus menyediakan waktu yang cukup dalam perancangan implementasi proyek agar kita bisa mendevelop konsep dan fungsi-fungsi sebenarnya dan tujuan daripada setiap yang kita mau adakan di proyek tersebut jadi kita saat tanya ke Jerman nah waktu itu ingat bahagiannya kita tanya ini berapa lama sih sebetulnya kalau mau membangun rumah sakit karena di Indonesia ini setahun aja juga bisa gitu atau dua tahun juga bisa lima tahun mereka dan kurang lebih ya sepuluh lima tahun tak amat perancangan ya jadi kita nih baru baru proyek baru mulai setahun aja udah langsung dipanggilin KPK segala katanya terlambat gitu padahal ini multi-year sepuluh tahun hebat di Indonesia baru satu tahun jalan udah langsung dipanggilin KPK dibilang terlambat proyeknya nah jadi tapi walaupun demikian kita harus kuat disini dan yang saya bilang tadi memprovide evidence bahwa gak bisa kalau mau bangun rumah sakit ECEC boleh aja debat saya kepada orang yang menginvestigasi kami saya tanya Bapak mau kita cepat bangun habis itu ternyata ada yang kurang terus saya rontokin itu dinding demolis atau saya tinggal hapus di atas kertas kalau Bapak jadi saya Bapak bikin apa diem gitu ya berarti gak ada jawaban gak tau kan cuma pengen nyalain doang tapi ya kurang lebih itulah Indonesia juga kekuatan daripada country of origin dalam memberikan assistance ini kita harus melihat betul-betul kalau kita bilang Jepang ya Jepang bagus kekuatannya dimana jangan sampai semua apa yang dikatakan Jepang itu pasti benar kita mesti punya pendapat kita sendiri teknologi yang ada di yang pemberi peminjam dan ini saya mungkin bicara dalam konteks karena kami proyeknya dapat pinjaman dari Jepang kadang-kadang orang bilang ya mesti nurut Jepang mau apa aja kita harus ikut saya bilang enggak ini saya pertama belajar dia ini uang saya katanya uang saya ini kami kembalikan sekian persen jadi saya bisa untuk ini jadi uangnya ini uangnya Pak Hengki gitu kan dia yang berhak untuk ngatur tapi memang benar harus begitu kita harus punya sense of ownership jangan sampai kita didiktik menggunakan man kemudian fleksibilitas juga harus bisa di eksersis jangan sampai kita karena kita menghadapi kenyataan begini dekan-dekan yang terlibat dalam tahapan perancangan proyek tahapan visibilitas tadi itu itu bilangnya begini itu harus ada seratus sekian kursi gigi misalnya kalau enggak kalau enggak sampai tercapai itu berarti korupsi kan gitu maunya tangkap aja kan saya maunya seratus kursi gigi kita balikin terus makanya gimana ya dia enggak punya planning sekarang kita adakan sampai 80 aja 90 belum kepakai sampai sekarang jadi saya mulai track-track pakai kursi gigi kalau enggak diperiksa bisa dianggap anukan idro gitu ya jadi kerugian negara mereka sekarang kebakaran jemak lari-lari ya enggak apa-apa kalau sendiri minta kursi gigi kita kasih juga tapi fleksibilitas ini sambil jalan harus jalan terus di tengah jalan tiba-tiba DKFK bilang ini harus jadi tempat pelayanan untuk tertiary care itu berarti kan udah level tinggi sekali tapi stop sampai diagnostik enggak usah sampai treatmentnya jadi makanya kita enggak punya unit untuk pengobatan dengan radiologi kita cukup sampai diagnostik tapi harus bisa mengakomodasi nantinya menjadi rumah sakit kelas berarti sudah siap dengan pasien di atas 900 yang begitu-begitu kita harus akomodasi fleksibilitas ini terjadi ini mungkin pesantai sebab kita tutup jadi semoga ITB mau menyediakan ini untuk Indonesia karena di UI juga kita belum terlalu bagus justru yang sudah mulai jalan jadi kita betul-betul butuh arkitek di Indonesia yang memiliki kompetensi dalam rancangan rumah sakit mungkin karena terbatas ini menarik sekali ya Pak ya saya jadi sirik pengen punya proyek kapan-kapan mau bikin rumah sakit saya mau bergabung begitu ya 10 tahun multi years itu luar biasa Pak begitu ya baik karena waktu mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan silahkan ibu lilik begitu ibu lilik ini S3 nya tentang kebakaran khusus rumah sakit Pak ini terlalu terpukau ya baik kita mulai ibu lilik kami persilahkan kemudian Pak ibu di dan terima kasih ibu lilik Assalamualaikum mulangkutlah berangkat pagi bapak-bapak saya lilik pambunan dosen di asitektur ITB teman burilin saya mengamati tadi presentasi Pak cukup lengkap cuma satu yang saya tunggu-tunggu belum ada Pak jadi penjelasan tentang bagaimana rumah sakit ini dirancang aman kebakaran karena menurut saya ini menjadi banyak kontroversi Pak ya karena tadi misalnya salah satu untuk membuat satu suasana yang menyembuhkan healing environment salah satunya adalah dengan membuat atrium memasukkan cahaya udara padahal dari satu sisi itu menjadi makanan buat api dan asap untuk bisa menyebabkan dengan cepat ke dalam rumah sakit kedua bahwa rumah sakit itu ketika terjadi kebakaran itu adalah sama tadi dengan earthquake harusnya tidak terjadi evakuasi itu di van in place nah seperti itu sebenarnya masalah yang menurut saya sangat penting untuk diperhatikan tapi saya belum mendengar apakah saya apakah itu sudah dipertimbangkan termasuk fire safety management dan kedua apakah design ini mengikuti peraturan Indonesia atau kombinasi peraturan Indonesia dengan yang lain karena mengingat peraturan Indonesia permen maupun pergup DKI sendiri itu sangat sulit untuk kita mengerti begitu dan banyak interpretasi plus kalau di Jakarta kita membangun juga harus mengikuti SK Damkar yang juga punya aturan sendiri saya ingin barangkali Bapak bisa sharing bagaimana sih dalam proses penentuan design nanti apakah hal-hal tersebut sudah dilalui dan apa kendala-kendalanya terima kasih ini sedikit pertanyaan saja tadi dikasih memakai oleh Mbak Dokter bahwa masalah kontaminasi sesuatu yang sangat riskan terkait dengan Central Storage Stereo Department CSSD apakah ada pengelolaan khusus pada rumah sakit ini sehingga seluruh peralatan yang digunakan di rumah sakit pada waktu dispense ke seluruh unit itu ada penanganan khusus supaya tidak terkontari setelah keluar dari CSSD baik ada lagi pertanyaan kalau tidak ada silahkan dijawab dan mudah-mudahan masih ada waktu ya Pak silahkan untuk CSSD mungkin kita bisa kalau tadi diperhatikan gambar kita makanya sengaja dia vertikal kalau apa namanya horizontal itu distribusinya susah dengan vertikal tersebut kita bisa mulai dari CSSD ada satu lift dia khusus untuk setelah dan dia begitu naik ke atas setiap fasilitas dari situ dia bisa didistribusikan termasuk sampai ke kamar operasi lift kotornya beda juga dan alurnya tentu lift bersih dari tempat penyimpanan material sudah bersih sudah di steril lift kotor tempat barang-barang kotor turun masuk ke lift kotor ke CSSD masuk dari entry awal di masuknya CSSD jadi lewat proses cleaning dulu apa sebelum masuk sterilisasi mungkin kurang dulu begitu kalau mungkin nanti Pak Hengkian dan Pak Kabara akan jelaskan mengenai fire safety-nya tapi yang jelas kalau dari aspek management kita juga menyediakan peralatan-peralatan yang misalnya kursi roda yang bisa didorong lewat tangga tangga kita juga harus di luar supaya orang tidak kena apa namanya smoke ya kena suffocation jadi kena kekurangan kekurangan oksigen justru ya gara-gara asap dan ini yang kadang-kadang kita perhatikan di beberapa rumah sakit tempat bahkan apa itu namanya ramp rampnya itu di dalam indoor gitu itu ya sambil kendorong itu kan sesengah rapas pastinya ramp kita ada di luar ramp juga kita hanya pakai di lantai mulai lantai empat ke bawah tapi kalau misalnya sudah lantai sangat tinggi tadi yang Pak Hengke dan Pak Koba bilang untuk tempat membersihkan apa sarana membersihkan segala macam itu di luar bangunan ada tempat untuk membersihkan sekaligus buat eskapasian pakai tangga kalau kenapa tapi kita juga punya tangga-tangga yang bisa stretcher dan sebagainya bisa dipakai untuk evakuasi mungkin Pak Yori Pak Guar bisa menanggap ya terima kasih jadi kita mendesain rumah sakit ini dengan kompartemen jadi kalau ada kebakaran dia akan apa namanya evakuasi hanya terjadi antar kompartemen kita punya pintu baja yang menutup setiap kompartemen jadi kalau smoke detector di daerah sini menyala dengan sistem bus dia akan menutup sendiri pintunya dan kita tinggal mengevakuasi melalui pintunya saya gak bawa gambarnya memang itu sangat penting buat kita jadi kita evakuasi dari satu kompartemen ke kompartemen yang lainnya yang kedua kita bisa menggunakan disini beda dengan rektorat UI kelihatan bagus tadi kita pakai ada bornesnya disini jadi kita bisa keluar dari kamar kita bisa evakuasi lewat luar juga yang ketiga kita tadi yang seperti dikatakan Pak Budiman kita punya tempat tidur yang bisa mengevakuasi lewat tangga danuran kita punya korsi yang bisa lewat tangga juga korsi yang bisa didorong pasiennya sehingga kita menyiapkan seperti itu tapi intinya fire safety juga salah satu yang design consideration kita hidranya segala macam semua harus disiapkan bu apa sprinkler dan segala macam itu itu betul-betul kita perhatikan sekali di atas ini paling atas itu kita punya tanki untuk air air bersih dan air resettel jadi semua air itu di resettel kemudian ada air bersih ya sudah dipalah air resettel ini hanya untuk flushing dan cadangan kembali keberantara serta untuk garden dan untuk mendesain awal sekarang 300 bed tapi kita waktu itu bimpinnya 900 bed sehingga waktu itu kita mencoba mendesain instalasi pengolah limbahnya untuk 900 bed supply juga untuk 900 bed jadi pakai skala WHO untuk 1 bed itu 500 liter per bed terhari maka kita perlu tanki pengolah limbah itu sampai 450 metode kita sudah sediakan tapi untuk instalasi di atas hanya untuk 300 bed karena kalau 450 bed tambahan itu kita mesti ada gedung baru tapi instalasi pengolahnya sudah siapa untuk 900 jadi karena kita di tempat kita bermacam-macam fungsi tadi yang Pak Budiman dikatakan jadi kita punya yang pertama adalah sistem pemakai springer kemudian kita punya juga untuk di dapur dapur itu biasanya terbakar bukan dapurnya tapi hud jadi kita punya sistem pemakaran kebakaran hud karena hud itu akan penuh minyak dan pada temperatur itu dia akan menyala setelah itu kita punya sistem pemakaran juga untuk data setel dimana dia tidak menggunakan air tapi dia menggunakan gas untuk mematikan aksen disitu jadi kita ada bermacam-macam yang kita terapkan disini baik mungkin ada pertanyaan lagi dari mahasiswa kalau kita kalau tidak ada saya boleh oh iya mahasiswa ada yang munanya iya silahkan mahasiswa ada yang munanya ada oke baik begini Pak Hengki dan Pak Budibang dan Pak saya tertarik dengan apa tadi mula-mula ini kan dananya untuk 40.000 square meter kok bisa dengan dana yang sama bisa jadi 80.000 square meter kan kalau kita ngitung-ngitung ya apa harga satu cabai satu orang 2.000 kalau kita beli 1 kilo tinggal dikatik nah kira-kira komponen apa yang bisa dihemat banyak sehingga instead 40 bisa jadi 80 atau tadi kata Pak coba jadi 100 yang penting juga dikaitkan dengan disini kan komunitas kita komunitas arsitek ada yang bisa di-share apa yang bisa kita pelajari lesson lepas jadi saya coba terbaik karena kami dari jadi kami ngomong dari mungkin dari ini masih kacamata dokter dulu ya tapi paling enggak apa yang saya perhatikan terjadi di rumah sakit kami bukan hanya bangunan tapi bahkan peralatan jadi panitia lelang kemudian teman-teman yang terlibat dalam dalam keadaan itu harus betul-betul orang yang berdedikasi tinggi begitu yang tidak makanya saya tadi sengaja kasih gambar prajurit yang kepalanya itu harus punya aimnya itu hanya excellence hanya itu semata-mata excellence dan kemudian ngerti persis bagaimana dia menghadapi berbagai semacam-macam predator tersebut predatornya tadi saya sengaja bilang termasuk diri kita sendiri bisa jadi predator kalau enggak hati teman kita jadi predator orang BPK jadi predator kontraktor jadi predator saya masih ingat Pak Hengki bisa sampai kita berdua sore-sore marah-marah di kantor proyek mohon maaf saya dokter ya tapi biasanya sopahan banget tapi sekarang ini bergaul sama orang-orang arsitek ada yang bilang kok kayaknya udah jadi tukang bangunan sekarang jadi sore-sore itu saya banting saya gebrat meja karena saya marah sekali ini kok ngacok kelihatan benar itu project managernya ada banyak gak benarnya saya saya keluar dari ruangan ini saya hanya mau masuk kalau sudah ada keputusan yang benar kemudian saya keluar gak berapa lama Pak Hengki keluar tau-tau ada mobil ketabrak bunyi subrak ternyata eh mobilnya berteraktif saya enggak lama mobilnya Pak Hengki halus gitu gitu ya dan kemudian di kantor proyek ada negosiasi-negosiasi di belakang layar oleh personel-personel kontraktor ke subkon-subkonnya gitu nah Pak Hengki dan Pak Buman pakai saya tadi bilang saya terima kasih betul-betul sama teman-teman ini ya Pak Hengki bisa marah betul sampai komputer ada yang bubrak dan seterusnya dan seterusnya dari orang-orang yang bermain semua personil di kantor kontraktor diganti semua hanya tersisa dua orang yang benar ya akhirnya orang yang paling tanda kutip keroconya gitu ya tapi kita bisa melihat masih bisa diajar yang benar beliau jadi proyek manajernya sekarang malah oleh Wika dijadiin salah satu direktur ya mungkin karena Wika melihat bahwa orang ini bagus gitu buktinya bisa membuat efisiensi yang baik di UI nah satu itu dari sisi bagaimana kontraktor kita dan kita sendiri berusaha untuk sebersih-bersihnya karena sebetulnya nilai barang itu di Indonesia kemarin saya juga ada pengadaan barang dan jasa dari rumah sakit ternyata itu sering itu hantu semuanya gak tau harga persisnya berapa sih sebetulnya begitu kan dan kita kadang-kadang kebingung-bingung ini harga benerannya berapa sebetulnya markup itu sudah sangat gila-gilaan masuk di katalog ternyata bisa saja udah dimarkat mengantisipasi potensi predator gitu kan daripada dia rubi si penyedianya dia udah punya margin untuk antisipasi bayar-bayar segala macem kami dari awal pada waktu bertemu dengan orang-orang yang bisa jadi subkon dan seterusnya sudah bilang gak ada ya disini yang akan bisa minta apa-apa saya gak bisa pahaya yang tinggal bisa jadi kami saling jaga kalau sebetulnya kalau macem-macem gitu dari awal udah udah saling kasih kode Pak Koba baru ingetin pertama kali kami diajak makan oleh konsultannya waktu konsultannya diterima konsultan terpilih oke kita datang makan sama-sama yang banyak Pak Koba kita diatur oleh mereka kita diatur oleh mereka makanya makanya salah satu kenapa kita mengatakan kita gak mau konsultan itu ngajarin kita seenaknya karena kita juga harus punya bukan hanya kontrol dalam dalam hal konsep tapi kontrol dalam hal pengelolaan proyek tersebut jangan ada orang lain yang mengelola selain kita ownernya benar-benar karena kita ingin dapat barang yang excellent di sisi lain kita sebagai universitas harus tahu benar posisi kita bahwa banyak orang ingin jualan lewat universitas gitu kan kita adalah etalase yang sangat seksi sekali begitu menyadari posisi kita universitas Indonesia apalagi kedokterannya kan tahu sendiri paling bagus gitu ya kita udah membayangkan rumah sakit ini akan jadi etalase dari produk-produk itu semua kalau orang datang training ke rumah sakit kami yang dilihat produk kita gitu kan termasuk base isolationnya tapi kalau base isolation itu cerita lain saya respect sekali Bapak Hengki dan Pak Koba tapi intinya untuk beberapa peralatan kita udah jualan dengan mengatakan kalau barang Anda ditaruh di sini kan nanti orang juga pada niru semua turunin dong harganya mau jadi kalau nggak salah pneumatic cup itu harganya mahal sekali itu kan untuk kita taruh spesimen apa segala macam dia bisa kirim ya harganya kalau nggak salah 45 M ya Pak ya karena kita punya 20 berapa station 23 station sampai bahkan bisa nyambung ke gedung fakultas di lab integrated sana dari lab kita di rumah sakit bisa nyambung spesimen bisa dikirim untuk biobank di sana itu harusnya 45 M kita beli dengan 15 M saja kok bisa ya dia interes pengen jualan lewat kita gitu kan dan sampai sekarang kalau kita minta untuk maintenance dan segala macam dengan cepat mereka meresponi karena tahu begitu jadi kita tahu benar posisi kita kalau UI bilang jelek loh gitu takut kan dia kan nanti disebar ke semua orang nggak laku barangnya Diana itu yang kita harus mainkan dengan sangat baik dengan kata lain balik-balik lagi integritas kita sebagai pengelola proyek jadi penting banget kalau ingin mencapai excellence ya berarti yang saya bilang tadi ada harga yang harus dibayar itu salah satunya capek sekali menegosiasi meyakinkan mereka dan setelah mereka pun mau memberikan harga yang murah tantangan berikutnya adalah dia kebingungan lagi gimana caranya kalau supaya UI ini bisa kelihatan dapat barang murah dan yang lain nggak masuk penjara begitu kan kita ya harus ajarin mereka juga yaudah minta deh dari apa namanya prinsipelnya bahwa untuk universitas Indonesia diberikan harga khusus itu kan dari prinsipel jadi bukan anda di bawah kan bisa jadi bukan harga khusus gitu ya kadang-kadang kita ketawa tetap aja karena dia nggak rugi nggak mungkin lah dia ngasih kita kalau apa dia rugi ya walaupun ada harga promosi di sana saya rasa ada banyak sekali Pak di dalam terlibat termasuk tekanan-tekanan bantuan dari teman-teman user user itu kan berperan sekali mereka adalah yang agent untuk jualan barang-barang itu usernya ikut ngebantun kan dapat barang yang murah kalau usernya bermain hapes kita tapi tahap awal itu yang saya tadi sampaikan meyakinkan semua stakeholder meyakinkan kita semua bahwa kita kita harus membangun bersama untuk mencapai excellence dan untuk ini kita butuh kalau mau excellence barangnya mesti banyak mesti bagus tapi uang kita cuma segini nih tapi kan kita bisa melakukan tekanan nah semua semua lini daripada pengadaan itu terlibat dapat mungkin begitu tapi kita sambil jalan nggak nyadar bahwa kok bisa tercapai jadi sebetulnya inti pertamanya cuma dalam kepalanya ingin aiming for the best hanya itu aja kemudian ngajakin orang-orang apakah kita yang ahli manajemen proyek ahli mempengaruhi pendapat orang enggak enggak pernah belajar psikologi begitu cuman modalnya pengen kerja yang benar sebetulnya begitu aja dan kemudian enggak menyerah dan percaya bahwa kita enggak bisa sendiri kita butuh teman-teman banyak tapi hanya teman-teman yang bisa seirama dengan kita yang kepalanya sama yang bangun nah begitu barangnya jadi jangan khawatir habis itu semua yang tadinya ngupet tuh yang lari terbirit-birit enggak mau ikutan pada waktu membangun tiba-tiba muncul semuanya penggembira banyak sekali semua dan yang ngaku bahwa itu hasil karya mereka juga enggak sedikit jangan sakit hati yang penting barangnya udah jadi gitu kan mungkin mungkin kurang lebih seperti itu kalau pengalamannya saya rasa yang terakhir ini yang penting ya pertanyaan Bapak karena siapapun diantara kita bisa membangun yang besar makanya saya sengaja ingin targetin ke adik-adik karena bangunan kita betul-betul dibangun oleh adik-adik yang masih muda mereka jadi tua di proyek kami 10 tahun jadi jadi pengalaman tapi emang kalau ditanya mau lagi gak kita ngerasa itu kayak horror buat kita karena setelah berkorban sedemikian itu jangan kira kemudian ada yang apresiasi enggak enggak malah sampai sekarang pun muncul lagi kesalahan dosa kita ya dosa terakhir adalah bangun bangunan terlalu bagus sih gitu operasionalnya jadi susah padahal bangunan kita yang kumpet di dalam UI itu gak kelihatan dari luar jumlah pasien kita bisa mencapai of the record mohon maaf karena ada teman-teman dari rumah sakit perguruan tinggi negeri yang lain saya gak perlu sebut ya tapi satu ada paling tidak dua tiga pembanding dari rumah sakit yang lain yang sudah berdiri lebih dahulu sama-sama rumah sakit perguruan tinggi negeri jadi hasil jumlah pasien kami dan pendapatan kami dalam tujuh bulan belum dengan BPJS karena BPJS baru keluarin peraturan kita gak boleh ikut BPJS kalau gak ada apa belum akreditasi dan tujuh bulan susah untuk akreditasi karena kita mesti mengumpulkan jumlah pasien yang cukup data dan seterusnya tapi tanpa pasien BPJS dalam tujuh bulan kita sudah mencapai pasien yang sama dengan rumah sakit yang lain mencapai dalam tiga puluh bulan tiga puluh tiga bulan saya gak heran karena bahagulannya jadi begitu datang orang-orang asuransi swasta itu langsung langsung wah mau kerjasama dengan rumah sakit padahal pasien belum ada gitu dari sini kan sambil membangun dulu kita punya mimpi termasuk beberapa hal kita ditakut-takutin misalnya begini ini mau bangun buat orang miskin orang miskin itu kan jorok pasti meludahlah apa segala macam buat apa bangun rumah sakit bagus-bagus kemudian kami berpikir bagaimana kalau kita mengajar mereka untuk berperilaku yang baik dengan diberikan fasilitas yang baik dulu masa sih dia tega ngeludah kalau bangunannya kincong gitu ya masa sih dia tega datang gembel-gembelan begitu rumah ya walaupun nanti kita BPJS murah ini masih challenge sih tapi kita kebayangin masa sih orang tega untuk meludah seenaknya di bangunan yang kita pelihara dengan bagus fakta yang kita lihat di kereta api komuter sekarang orang-orang yang naik bersih-bersih gitu kan tapi itu kan mulai dengan dikasih fasilitas yang bagus gitu busway orang-orang yang naik bersih-bersih gak buang sampah gak ngeludah gampang untuk diajarin jangan buang sampah sembarangan gampang gitu dikasih peringatan aja mereka gak akan bikin karena gak tega untuk melakukan jadi kami berusaha melakukan edukasi dengan terlebih dahulu memberi jadi kita kasih dulu memberikan ke mereka nanti mereka memberikan kembali ke kita dengan attitude yang baik kurang lebih kan sambil jalan kita begitu-begitulah termasuk dengan subkon-subkon itu begitu mereka mereka yakin bahwa kita bukan jenis-jenis orang yang ingin mendapatkan personal gain mereka juga kayaknya mau tanda kutip kayak nyumbang gitu lah mengurangi keuntungannya untuk proyek ini mungkin mungkin sedikit itu yang saya observasi ya karena kadang-kadang kita juga bingung kok ada mau sih gitu tapi pas kita lihat-lihat oh ya mungkin karena mereka ngeliat apa yang mereka berikan gak akan kita makan secara pribadi gitu kalau harga diturunin itu tetap memang buat rumah sakitnya baik terima kasih banyak Pak kita berikan aplausi ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih